Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau service Windows yang harus dimatikan agar tidak lemot pada PC dan laptop tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai nah jadi disini teman-teman harus download terlebih dahulu sebuah folder yang sudah gue siapkan jadi nama foldernya itu adalah mematikan service jadi untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi video jadi nanti teman-teman silahkan download saja kemudian jika sudah di download bisa langsung di extract terlebih dahulu jika sudah di extract bisa langsung dibuka saja untuk foldernya nah jadi disini ya, jadi kita mulai pertama kali itu di folder dulu terus nanti di langkah selanjutnya kita akan pindah ke servisnya langsung ya nah jadi di dalam sini ada sebuah file regedit jadi file regedit ini ada kaitannya dengan service dan sesuai dengan judulnya disini mematikan ya nah kita mulai dari yang paling pertama yaitu bluetooth service nah jika teman-teman tidak menggunakan yang namanya koneksi bluetooth entah di pc atau laptop teman-teman sendiri ya untuk servisnya bluetooth itu bisa dimatikan ya tapi kalau kalian sering pakai ini bluetoothnya entah buat connect ke misalkan ya hp atau mungkin ke headphone ya kan nah itu mending kalian jangan dijalankan ya alias kalian bisa di skip aja ya nah jadi bagi teman-teman yang mau mematikan caranya itu kalian tinggal tarik aja untuk filenya ke power run atau kalau misalkan kalian bingung kalian tinggal tahan kemudian kalian tarik ke power run ya nah nanti seperti ini kalau mau lanjut kalian tinggal klik yes lalu ok ya kemudian yang bawahnya juga sama ya jadi ini diagnostic and telemetry service ini aman jadi ini mungkin aman ya karena gue sudah edit untuk filenya sendiri kemudian untuk maps manager di sini juga ya ini aman banget ya karena maps manager itu kebanyakan pengguna windows tidak terlalu memakai ya tidak terlalu pakai maps manager ya kemudian tinggal klik yes lalu ok nah kemudian di bawahnya ini ada printer service ok jadi kalau di sekitar kalian ya kalau misalkan ada mesin printer yang sering kalian pakai entah buat fotocopy ya kan kemudian buat cetak apa ya kan mending untuk service printernya itu jangan dimatikan ya karena kalau kalian matikan printer service nanti kalian tidak bakal bisa nge print lagi atau istilahnya tidak bisa memakai mesin printer kalian lagi ya tetapi kalau ya kalian gak punya mesin printer jadi kalian harus keluar rumah ya kan ke toko-toko printer ya kan disuruh atau diminta nge print ya kan nah ini bisa dijalankan ya kalau misalkan kalian gak ada mesin printer di sekitar kalian atau kalian memang gak pakai ya nah karena gue disini sebenarnya ada mesin printer cuma mesin printernya gak terlalu sering dipakai ya udah berapa bulan jadi gue bakal ngejalanin saja untuk filenya tapi kalau kalian sering nge print sering fotocopy mending kalian jangan atau kalian bisa skip saja ya oke kita jalanin dulu ya oke sudah berhasil kemudian disini ada service yang tidak perlu lainnya service yang tidak perlu lainnya ini juga aman ya jadi kalian boleh menjalankannya ya kemudian dibawahnya ini ada Xbox Service oke jadi kalau kalian sering banget ya kan apa ya namanya Xbox itu kayak ini ya Xbox Game Bar ya kalau kalian tahu Xbox Game Bar nah kalau kalian masih pakai ya untuk Xbox Game Bar itu mending kalian jangan jalanin lah ya karena kalau kalian jalanin nanti servisnya mati takutnya nanti kalau kalian mau buka Xboxnya atau Xbox Game Bar nanti nge-crash atau mungkin error ya kan tapi kalau kalian nggak pakai ini Xbox Game Bar atau Xbox apapun itu nah kalian bisa jalanin saja untuk file-nya ya jadi kalian tinggal tarik ke poweran kemudian kalian tinggal klik yes lalu oke ya nah kemudian disini ada ada satu buah file yang menurut gue menarik yaitu mematikan anti-malware service executable nah ini ya jadi untuk file yang satu ini itu menurut gue unik banget karena file rejdit yang satu ini itu bisa mematikan Windows security kalian ya Windows security security itu yang ini ya Windows security nah yang ini ya Windows security yang ini ya yang kayak gini ya jadi ini bisa mematikan Windows security secara permanen ya jadi kalau kalian ya sekali lagi gue ingatkan kalau kalian memang pakenya ya antivirus pihak ketiga jadi kayak serasa wah Windows security kok nggak berguna banget ya kan kalau kalian ada yang berpikiran seperti itu mending filenya kalian jalankan ya tapi kalau misalkan kalian memang mengandalkan si Windows security nya dan kalian itu nggak pakai antivirus pihak ketiga seperti Avas kemudian Smadaf ya kan atau Malwarebytes nah kalian mending skip aja karena ini menurut gue paling sensitif banget ya kalau kalian jalanin boom Windows security nya mati ya kalau kalian restart ya nah kemudian disini juga ada folder pengembalian jadi folder pengembalian ini ya pokoknya kebalikannya yaitu menyalakan kembali misal bluetooth servicenya mau dinyalain kembali karena berubah pikiran ya kan nah kalian tinggal tarik aja ke power run kemudian tinggal klik yes lalu ok ya kemudian disini ada Windows Defender Windows Defender ini itu anti-malware service executable ya atau Windows Security jadi Windows Defender itu maksudnya Windows Security ya jadi kalian bisa tarik ke power run kemudian kalian tinggal klik yes lalu ok nah jadi disini untuk foldernya sudah selesai jadi tambah banyak bahasa basi kita langsung pindah saja ke tahap selanjutnya nah jadi tahap selanjutnya teman-teman silahkan buka services ya service yang ini ya paling atas nah jadi disini kita akan langsung aja untuk ini ya melihat sekali lagi apakah service-service yang ini ya dari file recedit yang sudah kalian jalanin ini apakah sudah mati atau belum nah jadi yang pertama itu ada connected user experience and telemetry ya jadi ini dia connected user experience and telemetry nah jadi disini untuk startupnya startupnya disini sudah disable jadi kalau kalian masih nyala kalian tinggal klik kanan properties kemudian startupnya kalian ubah ke disable kalau statusnya masih running kalian bisa stop kemudian kalian tinggal klik apply lalu ok kemudian yang selanjutnya adalah diagnostic policy service policy mana itu nah ini ya diagnostik policy service jadi pastikan ini juga sudah mati kalau masih nyala tinggal klik kanan properties dipilih disable kemudian kalian stop kalau masih running kemudian apply lalu ok kemudian disini ada distributed link tracking mana tuh nah ini ya wah ternyata punya gue masih nyala sumpah padahal gue gak ini ya jadi untuk service ini jaringan oh ini ya jadi service ini itu fungsinya kalau misalkan kita sering ini ya terhubung ke jaringan manapun jadi disini kalian bisa lihat deskripsinya jadi kayak istilahnya men-transfer file tapi lewat jaringan ya mungkin dari kalian gak terlalu berguna kali ya karena menurut gue service ini wajib dimatikan ya jadi ini kalian tinggal pilih disable kemudian kalau masih running kalian tinggal stop kemudian kalian tinggal apply lalu ok ya kemudian downloaded maps manager oke jadi ini udah mati ya downloaded maps manager kemudian ada ip helper jadi ip helper itu jika tidak menggunakan ipv6 oke jadi mana tuh nah ini ya jadi ipv6 itu kalau teman-teman tidak tahu ya disini gue bakal tunjukin ke kalian terlebih dahulu ipv6 itu seperti apa ya oke disini kemudian di wifi kita ya nah jadi disini ya ipv6 itu yang ini ya jadi kalau misalkan kalian tidak pakai ini alias tidak tercentang untuk service ip helper bisa dimatiin ya tapi kalau kalian masih tercentang masih nyala masih pakai mending kalian skip atau jangan matiin untuk servicenya ya oke oke nah ini ya kita biarkan saja automatic kemudian running ya kemudian selanjutnya adalah program compatibility oh ada ding ada ding ya ini ya di bawah ternyata ya jadi program compatibility assistant service ya jadi ini mending kalian juga matiin karena menurut gua gak terlalu berguna banget servicenya kalau misalkan berjalan di background tapi kita gak terlalu memanfaatkan servicenya ya kan kita matiin saja pastikan sudah disable kemudian selanjutnya adalah print puller oke jadi print puller ini sekali lagi kalau misalkan gak ada yang kaitannya ya dengan mesin printer ya kan kalau kalian suka ngeprint atau ngefotocopy ya kan pakai mesin printer kalian masing-masing ya kan untuk servicenya ini mending kalian skip aja deh gak usah dimatiin tapi kalau kalian gak ada mesin printer kayak gua tapi kalau gua itu kan ada tapi jarang dipakai berbulan-bulan ya kan nah ini mending dimatiin saja tapi kalau kalian punya mesin printer mending jangan dimatiin kalau kalian gak punya ya kan kalian bisa matiin ya kemudian selanjutnya adalah remote registry remote registry ini ya ini mending wajib banget karena remote registry ini bisa mengontrol registry kalian ya jadi untuk user yang connect ya misalkan komputer lain yang connect ke komputer kalian itu dia bisa mengedit ya mengedit rejedit yang ada di pc kalian jadi mending remote registry kalian matikan sebenarnya untuk service ini tuh udah mati ya ketika kalian install windows ya atau kalian menginstall ulang windows karena ini udah dimatiin langsung dari windowsnya ya kemudian selanjutnya ada secondary logon nah ini ya secondary logon ya jadi secondary logon itu kalau misalkan kalian ada akun lain ya jadi kalau akun kalian di pc atau laptop kalian itu lebih dari satu ya kan misalkan kalian mau ganti akun nih di kalau gak salah di halaman depan ya itu menurut gue service ini jangan kalian matikan karena kalau kalian matikan kalian bakal gak bisa login ke akun yang lain ya jadi kalau gue bakal gue matikan karena akun gue cuman satu ya tapi kalau kalian akun kalian itu ada dua ya jadi kalau kalian mau ganti nih akunnya mending kalian skip aja karena kalau kalian matikan nanti bakal fail ya bakal gagal kemudian yang selanjutnya ada security center nah untuk security center ini menurut gue ini gak bisa diapa-apain karena ini katanya recommended ya jadi bawaan dari sistemnya yaitu windows security antivirus firewall bla 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 ya ini deskripsinya panjang banget jadi security center kita skip aja ya yang penting kalian tahu ya kalau misalkan service ini tuh gak berguna tapi untuk pasal keamanan itu berguna ya jadi selanjutnya adalah TCP IP oh tunggu sebentar guys ada yang kelewatan sebelum kita ke TCP ini ada satu yaitu sysmain jadi kalau misalkan kalian masih memakai harddisk drive atau HDD saran dari gue service sysmain ini atau kalau kalian gak ada ya itu namanya super fetch ya kalian bisa langsung disable kemudian kalian bisa stop ya kalau misalkan statusnya masih running tapi kalau kalian PC atau laptopnya memakai SSD atau NVMe ya kan yang begitu kencang lebih kencang dari HDD untuk sysmain ini kalian skip aja karena menurut gue kalau sysmain ini nyala kemudian running itu gak ada hambatannya ya buat kita sendiri karena kita sebagai user SSD atau di atasnya yaitu NVMe itu gak ada kayak gangguan gitu lah tapi kalau HDD ini ada ya ada banget jadi kalau HDD kalian mending matiin aja lah untuk servisnya ini namanya itu adalah sysmain atau super fetch ya kemudian yang selanjutnya TCP IP NetBIOS Helper jadi ini itu kalau misalkan kalian gak ada di dalam jaringan grup kerja kalau misalkan kalian mau ngotak-ngatik di PC atau laptop milik kantor ya menurut gue servis ini jangan kalian matikan ya takutnya nanti error ya mungkin ini kita skip aja karena gue juga masih agak bingung ya karena ini gue ini masih ada catetannya ya yang bekas video yang lama ya ini mending kita skip aja kemudian selanjutnya adalah touch keyboard touch keyboard ini ya touch keyboard and handwriting panel service jadi kalau misalkan kalian itu gak pakai ya gak pakai keyboard sentuh dan fitur tulisan tangan ya jadi itu kayak ini ya yang ini ya touch keyboard itu yang kayak gini guys nah yang kayak gini ya ini kalau teman-teman lihat di bawah sini kan kelihatan sebagian ya nah jadi yang touch keyboard itu kayak gini ya yang bawaan dari Windows kalau misalkan keyboard kalian itu error ya seperti ini ya jadi ini adalah service dari touch keyboard and handwriting panel service ya jadi kalau misalkan kalian gak butuh mending kalian matikan ya tapi mending jangan karena suatu saat nanti kalian pasti bakal butuh dah ya tapi ini tergantung kalian mau dimatin apa enggak ya kalau gue gak mau ya jadi kita bakal lanjut aja selanjutnya adalah Windows Error Reporting Service error nah ini ya jadi ini juga kalian wajib matikan jadi klik kanan properties disini kalian pilih disable kemudian kalau statusnya running kalian tinggal stop kemudian apply lalu ok kemudian image image acquisition nah ini ya image acquisition atau WIA jadi ini juga kalian matikan klik kanan properties kemudian disable kemudian statusnya kalau masih running tinggal stop kemudian apply lalu ok kemudian Windows Search oh kita skip aja ya jadi kita langsung yang terakhir yaitu Windows Update jadi Windows Update gimana ya kalau misalkan kalian sering mengupdate Windows kalian ya kan serajin banget nih nah untuk servisnya jangan dimatiin ya takutnya nanti kalau kalian pergi ke setting update itu nanti bakal error karena untuk servisnya itu mati tetapi kalau kalian gak mau Windows kalian terupdate ya kan pengennya pakai versi yang sekarang gak mau di update update nanti tambah berat ya kan nah untuk servisnya bisa kalian matiin kok ya jadi tinggal klik kalian properties kemudian disable kemudian kalau running kalian bisa stop kemudian apply tetapi disini gue mau dibiarkan nyala aja karena gue masih sering mengupdate ya meskipun gak setiap hari paling cuman 3 minggu sekali ya kan atau 2 minggu sekali ya kan nah jadi itu beberapa service ya yang sekiranya bisa kalian matikan tapi kalian harus berpikir dulu kalian butuh atau enggak kalau kalian gak butuh ya udah langsung eksekusi saja kalian matiin ya kan kemudian kalian berhentiin ya kan untuk servisnya ya kan dan gue jamin 100% servisnya yang sudah kalian matikan itu bakal mati 100% permanen apalagi yang lewat file regedit itu juga 100% banget mati permanen ya oke oke jadi video tentang service Windows yang harus dimatikan pada bisnis sampai sini dulu semoga video berbapak bagi teman-teman jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih banyak-banyak yang sudah subscribe dan share video ini ya oke oke video sampai sini dulu di tunggu next video ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax